Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'atin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa'amulana Muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Tafakur artinya berpikir Ketika seseorang berpikir Ia menghadirkan dua macam kebijaksanaan Agar mendapatkan kebijaksanaan yang ketiga Contohnya Pertama-tama ia mendengar bahwa Kehidupan akhirat itu lebih utama Daripada kehidupan duniawi Sedangkan saat itu ia menyintai kehidupan duniawi Ia termenung karena pernah mendengar dari orang lain Bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal Dan lebih utama Kemudian hatinya condong kepada akhirat Meskipun untuk sementara ia hanya taklit Tetapi ia lalu mempelajari Tentang hakikat Yang membicarakan tentang akhirat Akhirnya Ia yakin bahwa akhirat Memang harus diutamakan Keyakinan terakhir Inilah yang disebut Buah kebijaksanaan yang ketiga Karena proses berfikir Adalah menghadirkan Dua masalah yang Kemudian bisa diambil keputusan Menurut istilah tasawuf Menghadirkan dua makrifat Untuk mendapatkan makrifat ketiga Itulah yang dinamakan tafakur Yaktibar Tazakur Atau mengingat-ingat Mempertimbangkan Berangan-angan dan bertadabur Bertadabur artinya merenung Jika bertadabur Berhayal dan bertafakur Adalah beberapa kata yang hampir Mempunyai makna yang sama Adapun tazakur Yaktibar dan pertimbangan Memiliki perbedaan makna Sebagaimana nama Syarim Muhammad Dan Sa'if Berlaku atas suatu perkara Tetapi dengan kata Yang berbeda-beda Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih